Sidang perdana kasus penyabulan dengan terdakwa Subhi Azalsani berlangsung pada Senin pagi. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan berlangsung secara daring dan tertutup. Ratusan personel polisi juga berjaga untuk mengamankan jelannya persidangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sutrisno berlangsung di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya. Sementara terdakwa Subhi hadir lewat telekonferens dari Rutan Kelas 1 Surabaya atau Rutan Medaing Sidoarjo. Dakwaan dibacakan oleh 11 jaksa yang dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiyati. Subhi didakwa pasal berlapis dengan dakwan alternatif yakni pasal 285 KUHP tentang pemakosaan dengan anjaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kemudian pasal 289 KUHP tentang pajabulan dengan anjaman maksimal 9 tahun. Dan pasal 294 KUHP ayat 2 dengan anjaman hukuman 7 tahun, contoh pasal 65 ayat 1 KUHP. Sidang perdana ini berlangsung singkat hanya sekitar 1 jam saja. Sidang akan kembali dilanjutkan Senin Pekan Depan dengan agenda pembacaan ekseksi dari terdakwa Subhi Azal Sari. Isi dakwaan sebagaimana telah kami sampaikan pada hari ini sebelumnya bahwa kami mendakwa dengan pasal berlapis dengan dakwaan alternatif. Disini yang pertama adalah pasal 285 KUHP tentang pemakosaan dengan maksimal ancaman pidana 12 tahun. Kemudian pasal 289 KUHP tentang penjabulan dengan maksimal ancaman pidananya 9 tahun. Dan yang ketiga adalah 294 KUHP ayat 2 ke 2. Disini ancaman pidananya ada 7 tahun, jumto pasal 65 ayat 1 KUHP.